Seluruh area perkantoran Pemkap Musirawas di kawasan AgroPolitan Center Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan kini sudah tersambung Wi-Fi gratis. Wi-Fi dengan nama Muramantab ini dapat diakses tanpa password untuk loginnya. Fasilitas Wi-Fi gratis ini dapat diakses oleh siapa saja yang berada di area perkantoran, baik para pegawai untuk keperluan administrasi online maupun masyarakat yang datang berurusan ke kantor lingkungan Pemkap Musirawas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Ahmad Farozi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Rozi. Oke, terima kasih, May. Dan pemirsa dari Kabupaten Musirawas dapat kami rapuhkan bahwa memang saat ini seluruh area perkantoran di Kabupaten Musirawas itu sudah terhubung dengan Wi-Fi ya. Itu seluruh kantor-kantor OPD sudah terhubung dengan Wi-Fi gratis. Memang ini sangat diperlukan sekali karena di lokasi ini merupakan Ibu Kota Pemekaran ya dari Kota Lubukato memang cenderung sinyal itu agak kurang. Sehingga keberadaan Wi-Fi ini memang sangat diperlukan untuk akses internet bagi pegawai-pegawai di perkantoran maupun masyarakat-masyarakat yang datang yang ingin memaafkan sarulan internet di lokasi ini. Oke, di seluruh kantor ini kita masuk ke login itu tidak pakai password tinggal tuliskan nama Wi-Fi-nya maka langsung bisa tersambung dengan Wi-Fi tersebut di seluruh kantor. Dan selain di areal perkantoran ini pihak Pemekaran Musirawas juga menempatkan Wi-Fi di Taman Bregam ya. Taman Bregam ini masih dalam satu kawasan dengan areal perkantoran Pemekaran Musirawas atau alun-alun kota lah ya. Alun-alun sehingga di sini ada dua titik ditempatkan salah satunya di rumah Joglu dan satunya lagi di dekat pos Polantas. Sehingga masyarakat yang datang atau berkunjung ke Taman Bregam ini bisa membaikkan Wi-Fi gratis untuk berselancar ria internet di lokasi tersebut. Kemudian Pemekaran Musirawas juga menempatkan Wi-Fi ini juga di kantor imigrasi ya. Karena kantor imigrasi ini juga merupakan satu areal atau satu kawasan dengan Pemekaran Musirawas yaitu di Angkor Pemekaran Center. Sehingga masyarakat juga atau pegawai-pegawai yang ada di kantor tersebut juga bisa membaikkan fasilitas internet gratis ini untuk keperluan administrasi online dan sebagainya. Oke demikian, May. Baik, terima kasih Ahmad Farozi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musirawas berikut tayangan untuk Anda. Jadi ada dua titik yang kita berikan kepada masyarakat sekitar untuk secara gratis. Satu titik di joglo literasi, ya satu titik lagi di dekat pos lantas. Jadi masyarakat di kecamatan Muara Beliti sambil menikmati taman, disitu mereka bisa berwipiria. Di taman mereka, Pak? Di taman mereka. Di ruang publik di Muara Beliti, Pak ya? Di ruang publik di Muara Beliti. Oke, jadi masyarakat bisa mengakses sama itu? Sama, tanpa password. Tinggal klik link Muara Mantap, mereka langsung tersambung.